Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ketua Gusti Syarif Udin selaku Ketua Sidang Outline Skripsi Stimik Pontianak. Yang saya hormati Ibu Uti Kasmar selaku Sekretaris Sidang Outline Skripsi Stimik Pontianak. Dan saya hormati juga Bapak-Bapak Ketua Sandi Kostasi selaku Pembahas Sidang Outline Skripsi Stimik Pontianak. Ijekan saya untuk memperkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Alkitila dengan NIMS 191-103-516 dengan program studi sistem informasi dengan peminatan interface informasi sistem. Nah, hari ini saya akan representasikan Outline Skripsi saya, yaitu Analisis Proses Bisnis Sistem Pengelolaan Barat Negara pada kantor wilayah telekron jenis kegagaran negara Kalimantan Barat. Langsung saja kita akan bahas. Oke, latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini sangat perkembangan besar dan juga merata. Hal itu sangat membuat user bisa gunakan sistem informasi kapanpun, dimanapun. Tak terkecuali pada kantor wilayah, wilayah pemerintah. Nah, oleh kalian itu dibutuhkan sistem informasi untuk bisa memberikan sumber informasi data yang dibutuhkan. Nah, oleh karena ini itu, kantor wilayah harus menyusulkan juga pelayanan yang diberikan agar bisa mendapat ekspektasi pada pelayanan mereka. Nah, perlu diterapkan sistem informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja secara efisien dan akurat. Nah, saya akan membahas dengan tentang kantor wilayah di CKN Kalimantan Barat ini. Kantor wilayah Direkturat Jenderal Kegagaran Negara Kalimantan Barat adalah kantor yang sudah menerapkan sistem informasi pada posisi mereka untuk melayani pengelolaan barang negara ataupun penilai barang negara pada instansi vertikal lembaga atau kemerintah kualitas. Nah, terdapat pula aplikasinya, yaitu SIMA, Sistem Informasi Marjumat Asat Negara. Yaitu aplikasi yang sedang dibangun dan dikembangkan oleh DJK dari Pertama Barat. Tingguna kentuk untuk memberikan pelayanan pengelolaan barang negara secara stakeholder alias satu kerjanya. Nah, ada tiga masalah dalam perbedaan kali ini yang terkait dengan SIMA. Nah, oleh kali itu, yang terkait juga dalam latar belakang. Yang melatar belakang masalah ini ada tiga. Yang pertama, banyak satu kerja yang belum melengkapi akribut atau detail pada sistemannya sehingga informasi yang dibikin belum melengkapi. Yang kedua, ini masih desktop. Artinya apa? Belum kompatifkan dengan perangkat lain seperti smartphone ini. Nah, ketiga, ini bebasis internet. Sehingga perlu jaringan-jaringan sangat lancar dan luas dalam menggunakan SIMA dan sistemannya. Nah, belum tentu dalam, belum tentu daerah terbajik bisa menggunakan aplikasi internet ini. Nah, kami kadang-kadang juga berumur sama. Nah, berdasarkan berumur sama pada tulisan latar belakang tadi, yaitu bagaimana caranya karena DJKN, Kalimantan Barat, dapat menggunakan sistem informasi secara efisien dan maksimal dalam tugas dan fungsi pengolahan barat negara. Nah, untuk mempertegasnya, ini akan dibahas, seperti ini yang akan dibahas sekali ini, yaitu terkait dengan proses pengolahan barat negara. Serta dengan pendukungan teknologi informasi yang efisien dan akurat, dapat meningkatkan efisien dan efisien pada pengolahan barat negara. Nah, artinya apa? Selain dari proses pengolahan barat negara, barat negara, itu enggak akan dibahas. Untuk ruang kepentingan yang dibahas kali ini, yaitu proses yang berkaitan dengan proses pengolahan barat negara. Antara lain, yaitu proses penerapan, persenjual penggunaan aplikasi, sistem PMN. Yang kedua, penjualan PMN. Yang ketiga, hakis jawa PMN. Ada tiga metode analisa proses misi yang saya gunakan, yaitu bisnis proses manajemen life cycle. Yang kedua, bisnis proses model administration. Yang terakhir adalah analisis bisnis area-area bisnis. Nah, tujuannya dalam penelitian ini, yaitu mengolahkan aktivitas dan kegiatan pengolahan BMN yang berasal pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Serta mendukung informasi yang mendukung proses bisnisnya. Sehingga dapat menikmati kinerja sistem dan menghindari kendala-kendala yang dimiliki. Nah, hasil penelitiannya, yang pertama, hasil penelitian ini akan menambah ruasan dan pengetahuan penulis dan mengertifikasi dan mengatur proses bisnis pengolahan BMN di Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Yang kedua, sebagai kerangka atau bahan pemikiran dan juga solusi bagi Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Nah, penelitian yang akan digunakan yaitu seperti kasus. Di mana? Tujuannya, yaitu untuk memberikan gambaran post model proses bisnis Kanwil DJKN Kalimantan Barat agar dapat memperuntungkan pengolahan dan pengolahan barang beligar. Nah, untuk metode penelitiannya, yang akan saya gunakan itu Design Science Research. Tujuannya itu mendapatkan bentuk eksperimen aplikasi website pada pengguna. Dalam batu variable, 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 variable pada studi pada huan. Ada lima tahap Design Science Research seperti setelah dijelaskan pada gambar berikut. Nah, lanjut. Nah, data primal saya gunakan kaya ada dua. itu ada observasi dan nah, untuk bentuk pengumpulan dan dua, itu data primal saya gunakan. Untuk data primal saya menggunakan eksperimen langsung dengan pegawai kantor Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan juga kepimpinan untuk menampakkan proses bisnis tentang proses pengolahan barang beligar. Dari proses pengolahannya sampai ke tahap laporan. Selain itu, ada data sekunder. Yang menampakkan akan dipoleh dari data sekunder ini berupa informasi tentang profil profil karantornya terus struktur karantornya setelah laporan yang berkait dengan penelitian. Saya akan dibahas. Dibahas. Oke, instrumen dan valibu penelitian. Ada beberapa prosedur dalam sistem SIMAN atau sistem pengolahan barang beligar. Yang pertama, proses pengolahan barang. Kedua, proses pengolahannya. Ketiga, proses pengolahan dan pengendalian. Dan keempat, proses pelaporan barang beligar. Oke, untuk panjang analisa business process management life cycle, itu digunakan untuk mengepakai input, output, dan operasi berhasil pada masing-masing fase. Dan harus beritahu apa yang harus dilakukan dan memastikan itu sudah benar atau belum. Ada enam fase dalam proses business process management life cycle ini. Seperti pada gambar berikut. Oke, lanjut. Oke, untuk business process model detection, itu fungsinya sama dengan aktivitas didiakan pada QML dan unified model language. Tujuannya adalah mengindahkan sebuah notasi standar gambar proses bisnis perusahaan atau kantor. Sehingga dia dapat mudah mengerti oleh semua pelaku bisnis. Nah, untuk analisi bisnis, itu terkait dengan gigitan bisnisnya di Kambil DCKN. Itu bagaimana mereka mengolah bis barang indigaranya untuk menerima letak keunggulan komoditifnya. ini akan berkaitan dengan aktivitas proses pengolahan barang indigaranya. Tapi, penggunaan penjualan dan penyawaan barang indigaranya. Oke, sekian outline skips saya tentang analisis proses bisnis sistem pengolahan barang indigaranya. Negara kandung wilayah di kandung negara dan lelah. Dan, mohon maaf apabila dalam pembahasan saya ini tetap kekurangan dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat setiap untuk kita semua. wabarakatuh.